Kian dekat pencoblosan, suara Jokowi Maruf terpotret mengalami penurunan dan suara Prabowo-Sandi justru naik. Demikian kesimpulan hasil sebuah lembaga survei ternama. Tafsir pun beredar, ada migrasi suara dari Jokowi ke Prabowo. Benarkah demikian? Lalu bagaimana fenomena migrasi suara saat Pilpres 2019 memasuki masa kampanye terbuka? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan dari sebelah kini saya, Dedy Sitorus dari TKN Jokowi Maruf. Kemudian Pangi Syarwi Caniago, pengawat politik dan Ferdinand Hutahayan dari BPN Prabowo-Sandiaga. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah hadir di studio. Saya langsung ke Bang Dedy, khawatir dengan selisih elektabilitas yang semakin tipis antara Jokowi dan juga Prabowo? Semakin tipis menurut versi siapa? Ada tujuh lembaga survei lain yang mengatakan itu double digit. Lalu ada Kompas yang mengatakan 49. Oke, kalau itu 49 persen, kita singkirkan yang mereka bilang 13 persen golput ya. Dibagi yang 87 persen itu yang memilih, kita masih 56,6 persen. Jadi kalau dibilang menipis itu framing. Saya tidak melihat itu menipis. Karena survei Kompas 2014 saja, itu sebelum hari pemilihan Jokowi 42 persen. Tapi kemudian menang dengan 53 persen. Jadi bahkan survei yang kemarin Kompas pun masih di atas tahun 2014. Jadi kalau dibilang menipis, itu jauh panggang dari api. Tapi trennya kan terus turun nih dari Oktober 2018 selisihnya. Menurut siapa itu tren? Lembaga survei, salah satu lembaga survei. Yang mana? Ini turunnya sampai 3,4 persen. Survei hanya melakukan Kompas, hanya melakukan 2 kali survei. Ketika bicara tren, Anda tidak bisa dong. Bulan Desember, lalu bulan Mart itu bukan, apa namanya, tidak bisa dikatakan tren. Dari 2 kali survei. Secara ilmu statistik, minimal 3-4 kali, Mbak. Baru kita bisa bicara tren. Tapi kalau hanya 2 kali dipotret akhir tahun lalu, dan ini menjelang pencoblosan, itu tidak bisa dikatakan tren. Jadi Anda merasa ini tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya begitu? No, tidak. Hasil survei ini. Tapi Lipi mengatakan, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia diperkirakan terjadi migrasi suara karena penurunan elektabilitas Jokowi-Maruf dibarengi dengan naiknya elektabilitas Prabowo-Sandi. Ya, itu tergantung yang Lipi ngomongnya siapa dan basisnya apa. Kalau patokannya hanya survei Kompas, dia lalu bicara seperti itu, ya mungkin dia perlu belajar lagi. Dan itu kan pasti, apa namanya, merujuknya hanya Kompas. Kenapa tidak merujuk 7 survei yang lain gitu? Jadi, menurut saya sih itu aneh. Jadi, tidak apa-apa. Kalau menurut kubu lain atau sekelompok orang bilang bahwa terjadi penurunan, ya silakan aja mereka percaya, nanti rakyat akan buktikan tanggal 17 April gitu. Jadi, kalau kita tidak melihat itu sesuatu yang mengkhawatirkan, malah itu menjadi penambah semangat, dorongan baru buat perlawan dan partai koalisi untuk berkerak lebih kencang. Bagi kami itu menguntungkan. Bang Ferdinand merasa happy dengan hasil survei ini, merasa diuntungkan? Kami dari BPN Prabowo-Sandi selama ini tidak terlalu menghiraukan hasil dari lembaga-lembaga survei yang dirilis oleh siapapun ya. Meskipun tetap kami pelajari, terutama analisis datanya, tetapi kalau angka-angka yang dilempar ke publik itu, kami tidak pernah pegang sebagai sebuah basis untuk mengambil kesimpulan dan kebijakan. Jadi, percaya survei internal gitu? Karena kami lebih percaya kepada survei internal. Tetapi, namun demikian, kami melihat ada kesamaan dari kesamaan pola ya, kesamaan pola dan kesamaan tren. Meskipun angka-angkanya masih berbeda antara survei internal kami dengan survei yang terakhir dirilis oleh Litbang Kompas. Tetapi, ada persamaan tren. Survei internalnya berapa? Survei internal kami itu memang Pak Jokowi masih unggul, tetapi tipis sekali ya. Tipis, dibawah 10%? Sangat dibawah 10% ya. Jadi, dibawah 5% mungkin? Ya, dibawah 5%. Jadi, memang yang kami lihat adalah kesamaan trennya. Bawa elektabilitas Pak Jokowi menurun, ya di kami juga seperti itu. Dan elektabilitas Pak Prabowo juga menaik di kami seperti itu. Dan di Litbang Kompas seperti itu. Termasuk, kalau kita melihat rilis dari Lipi, hampir sama ya, tren dan polanya. Jadi, kami merasa bahwa apa yang kami dapat melalui survei-survei yang kami lakukan, itu yang kami jadikan menjadi basis dari analisis dan basis berpikir. Namun, kesimpulan besarnya bagi kami adalah, tingginya undecided voters dan tren yang terus Pak Jokowi menurun dan Pak Prabowo naik, artinya pada titik tertentu, nanti kita tinggal tunggu crossingnya di mana. Dan ini yang sekarang kita kerja keras bagaimana supaya crossingnya lebih cepat, sehingga elektabilitas Pak Prabowo bisa mengungguli elektabilitas Pak Jokowi. Jadi, kalau BPN Prabowo-Sandiaga percaya sama survei internal, tapi kenapa nggak pernah dipublish? Survei internal kita itu kan kepentingan internal, bukan untuk kepentingan publik. Jadi, kami buat survei itu adalah sebagai basis analisis, basis berpikir untuk menentukan kebijakan, dan langkah-langkah strategis taktis yang akan kita ambil, apa yang harus kita lakukan. Jadi, itu bukan untuk kita rilis sebagai kepentingan publik, karena kalau itu kita rilis sebagai kepentingan publik nanti, tentu publik juga akan meragukan, karena yang melakukan kami sendiri. Jadi, tidak mungkin kami rilis ke publik, tetapi itu betul-betul kami simpan sebagai basis kami untuk menganalisis kami harus melakukan apa, dan apa yang hasil dari yang sudah kami lakukan. Itu gunanya. Di bawah 5 persen loh perbedaannya. Tapi elektabilitas betul, di bawah 5 persen. Kalau saya dengar, malah sudah 2 persen selisihnya. Tapi suka-suka mereka lah mau bikin berapa, kan? Cuma mereka yang tahu, Mbak. Jadi, saya ya kalau namanya survei internal. Jadi, maksudnya survei internalnya menyenangkan hati sendiri. Kalau dia ngomong 5 persen, nanti teman yang lain ngomong 7 persen, teman yang lain sembilan, jadi belum ada kesepakatan. Ada yang bilang di atas Jokowi Maruf, benar survei internalnya. Survei internal kita itu yang terakhir ya. Jadi, ada 2 survei internal yang saya harus jatakan. Yang pertama adalah survei internal Demokrat yang kami pegang, yang kedua survei internal BPN. Solisinya itu sudah sangat tipis, sangat tipis sekali, tinggal 1 digit di bawah 5 persen. Kalau survei internal kita itu di bawah 5 persen selisihnya. Memang Pak Jokowi masih unggul. Tetapi, untuk sebuah kontestasi seperti ini, di mana Pak Jokowi tercatat sebagai petahana, artinya memang, ya kalaupun kita belum menyatakan beliau dalam kondisi kritis, tetapi ini sinyal bahwa beliau ya bisa terlampaui elektabilitasnya pada hari nanti. Bisa terlampaui elektabilitasnya? Iya, karena memang mereka harus ngomong gitu dong. Kalau nggak kan bubar di lapangan. Tapi kan, mari kita lihat lah, kalau kita pakai apa namanya, akal sehat yang benar. Tadi kan misalnya, survei kompas, satu itu sudah dikatakan trend. Secara metodologi, itu salah cara berpikirnya. Lalu kalau pernyataan LIPI, ya kemudian merujuk lagi kepada kompas, dikatakan trend, ya kembali dong, coba cek basis datanya apa. Nah, bagi kita bukan itu yang penting. Bagi kita yang penting adalah, kita masih jauh di atas, mau terserah itu dikatakan single digit atau double digit, gitu ya. Tapi saya kembali lagi, kompas 2014 itu mengatakan, sebelum pencoblosan Pak Jokowi 42 persen, hasilnya 53. Iya, pada saat itu Pak Jokowi bukan petanah. Saya nggak ngomong. Jadi, itu kita nggak peduli lah dengan hasil survei itu. Kami juga melakukan survei sendiri, tapi nggak perlulah kami ngomong. Tapi tidak hanya survei yang Abang sebutkan tadi, SMRC juga menyebutkan bahwa turun trendnya dari Oktober 2018 ke Maret 2019 Jokowi Maru. Oh, mana ya? Yang terbaru, saya tidak tahu ya. Tapi saya melihatnya begini, apapun itu, margin yang tersedia masih cukup lapang. Bahkan dari semua survei yang kita lihat, patronnya ya, dari mulai bulan berapa ini? Dari Agustus 2018, semua survei ini ada di kita semua. Semua yang kita lihat itu, jadi begini, orang ini kan beranggapan seolah-olah 13 persen undecided itu masih pasar terbuka. Lupa bahwa tahun 2014 itu, golput kita 30 persen. Kalau saya melihat, 13 persen sisa sampai 17 persen undecided itu, bukan lagi pangsa perebutan. Ini sudah lumayan ajak barangnya. Itu maksudnya milik Jokowi Maru? Tidak. Itu akan cenderung majoritinya kepada golput. Kalaupun mau dibagi, tidak mungkin. Kalaupun misalnya golput kita, taruh lah, ini mereka kemudian berpindah, oke lah, 10 persennya nggak golput. 7 persennya aja belum cukup buat melangkahi yang namanya elektibilitas Pak Jokowi. Kalau menurut survei-survei yang dirilis ke publik. Jadi undecided voters ini menarik ya, kita bahas. Kita juga punya analisis ya, coba kita telusuri ke lapangan bahwa yang tercatat sebagai undecided voters ini ternyata tidak semuanya murni belum menentukan pilihan. Tetapi ada juga yang ternyata ketika dia menjadi subjek di survei, dia menyembunyikan pilihannya. Kenapa dia menyembunyikan pilihannya? Karena takut. Takut kalau dia diketahui pendukung Prabowo. Akhirnya dia menyembunyikan pilihannya. Karena kita melihat fakta di lapangan, baru kemarin dibankan tiga guru honorer saja main pecat. Tapi di Makassar camat terang-terangan begitu santai-santai saja. Nah ini membuat banyak pemilih ini takut. Terutama mereka yang memang boleh kita sebut tanda kutip menerima gaji dari negara ya. Mereka ini takut bermasalah kalau diketahui sebagai pendukung Prabowo. Maka dia menyembunyikan pilihannya ketika dia menjadi subjek yang masuk di sebagai apa, di survei ya. Ketika dia ditanya memilih siapa, dia cenderung menyembunyikan pilihannya karena takut menyatakan dia memilih Prabowo. Maka dia menjawab Andes Adif Voter Sini pun kita menduganya seperti itu. Ini ada analisisnya. Kita telusuri. Sudah ya. Ini pernyataan yang sangat tendensius. Manipulatif. Tidak berbasis fakta. Tapi asumsi yang luar biasa menurut saya dangkal. Karena kalau dia bilang bahwa yang tidak menyebutkan pilihannya itu karena takut kepada penguasa. Ini sudah masuk fitnah kategorinya. Banyak alosam orang tidak mau menyebutkan pilihannya. Tapi kalau serta-merta BPN menuduh karena takut nanti dipecat sana-sini. Hey, come on. Semua survei menunjukkan PNS itu majority itu ada di belakangnya Pak Prabowo. Jadi tolonglah satu-dua kasus individualistik di negara sebesar ini jangan diklaim-klaim menjadi fakta. Pak Prabowo sudah dipermalukan oleh Pak Jokowi waktu debat yang pertama gara-gara itu tolong jangan diulang gitu loh. Jika ada pernyataan kita itu maunya berbasis fakta lah. Jangan satu-dua secara didaktif langsung bilang ini digeneralisasi. Jadi kalau soal kasus per kasus yang swasta juga ada gara-gara pilih Pak Jokowi kemudian dipecat. Di perusahaan-perusahaan yang dimiliki yang terkait dengan Pak Prabowo juga begitu. Jadi tolong kita kalau memberikan statement itu jangan insinuasi yang buruk. Ini sudah muari pemilihan. Marilah kita itu kalau bicara dengan fakta yang benar. Baik, baik, baik. Bang Ferdinand saya mau tanya ini jadi maksudnya kenaikan elektabilitas Prabowo-Sandi apakah karena migrasi suara dari Jokowi-Maruf ke Prabowo-Sandi atau karena undecided voters dan juga swing voters ini memang ke Prabowo-Sandi? Yang pertama kita harus melihat bahwa Pak Jokowi mempertahankan suaranya di 2014 saja tidak bisa, tidak mampu. Bahkan elektabilitasnya menurun. Artinya ini kesimpulan bagi kita Pak Jokowi kehilangan kepercayaan dari bahkan dari pemilihnya yang dulu 2014. Jadi benar terjadi migrasi suara. Jadi itu dasar kita pertama bagaimana Pak Jokowi bisa menambah suara ketika pemilihnya saja 2014 selalu juga migrasi berpindah ke menjadi pemilih Pak Prabowo. Nah ini dasar kita. Jadi ditambah lagi dengan faktor Sandiaga Uno sebagai cawapres memang membawa suara kaum milenial. Nah kalau kita bandingkan Maruf Amin dengan Bang Sandi tentu ya kita bisa menyatakan Bang Sandi itu mampu membawa suara lebih banyak kepada Prabowo daripada Pak Jokowi Maruf membawa suara kepada Jokowi. Nah kalau kita bandingkan lagi dulu Jokowi JK dengan Jokowi Maruf ya ini semakin nyata bahwa Jokowi JK Pak JK itu mampu membawa suara lebih banyak ke Pak Jokowi. Nah Pak Maruf itu sekarang tidak mampu membawa itu. Nah inilah yang membuat kita percaya bahwa penurunan suara Pak Jokowi itu real dan nyata. dan sekarang kenaikan suara Pak Prabowo itu real dan juga nyata. Saya ingin Pak Mas Mangi melihat berbagai hasil berbagai survei apakah memang terjadi migrasi suara begitu? Iya Mbak Ci sebelum menjawab migrasi tidak itu kan ada kalau tadi katakan migrasi itu kan perpindahan ya ada juga yang bilang eksodus ya nah artinya memang kalau kita melihat ada faktor-faktor misalnya penyebab tren itu rendah misalnya tren itu turun. Kalau di atas kertas dari hampir semua lembaga survei memang Pak Jokowi masih unggul itu di atas kertas harus kita akui tetapi dalam pertarungan itu lebih cenderung orang percaya kepada tren karena tren itu itu yang akan mengalami pergeseran pergerakan pertumbuhan elektoral atau menggembosi elektoral terjadi atau tidak nah misalnya kalau kita bicara tentang apa faktor-faktor yang menyebabkan tren itu menurun misalnya tidak ada kenaikan bisa saja pertama adalah migrasi atau kekecewaan terhadap misalnya terhadap yang sedang berkuasa hari ini misalnya bukan saya yang bilang kan ada Livi tadi yang bilang tetapi itu bisa didiskusikan lagi lah yang kedua adalah appropriating appropriating itu adalah kepuasan kalau masyarakat puas maka cenderung maka terjadi strong holders pemilih yang kuat mantap yang ketiga adalah soliditas partai pengusung dan loyalitas partai pengusung itu juga mempengaruhi tren penurunan elektabilitas tetapi saya tidak ingin bicara ke sana saya ingin bicara tentang survei dulu tujuan survei itu ada dua pertama adalah lokomotif atau bandwagon efek survei bertujuan hanya untuk sama dengan orang di warung lihat orang di warung itu kan rame pasti kita penasaran kan Mbak Cikgu Cie ini kok rame warungnya kan kita lihat ini makanannya enak bisa mengiring orang begitu survei itu ini orang makanannya enak atau harganya murah atau memang ini maknyus gitu nah yang kedua adalah mapping elektoral jadi survei maka survei internal yang dibilang tadi oleh Bang Ferry dan tujuannya adalah untuk memang in zoom mapping elektoral strategi disitu apa saja yang dibaca bisa berbicara tentang memotret tentang janji politik bisa memotret tentang politik uang bisa in zoom tentang patron politik bisa in zoom terkait dengan kampanye yang efektif apa saja apakah kampanye terbuka efektif atau tidak udara bagaimana dan seterusnya itu tujuan survei yang saya lihat hari ini kalau survei itu rilis memang ada membaca tentang bandwagon tadi lokomotif menggiring gitu tetapi kalau dimaknai survei itu positif itu bisa yang dibilang oleh Pak Jokowi ini kita jadikan evaluasi saja karena apa kalau tidak diingatkan Pak Jokowi justru beliau lengah banyak saya survei di beberapa daerah di kabupaten kota bupatinya lengah dengan hasil surveinya bahkan mereka tidak bergerak karena sudah percaya betul dengan surveinya tetapi dari hanya mereka menangis jadi lembaga survei itu tujuannya adalah mengingatkan sebetulnya meng-evaluasi strategi yang sudah dipakai sejauh mana evaluasi apakah strategi yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini sudah maksimal atau belum bagaimana apakah masyarakat sudah terpuaskan atau belum itu yang harus dibaca nah kalau kita yang ketiga adalah gini Mbak Uci bicara undecided voters itu kan dewa elektoral dia menjadi penentu nanti dia menjadi penentu kemenangan jadi sebetulnya kalau misalnya Indonesia ini kan partai ID-nya rendah Mas Perinan pemiliknya cair jadi eksodusnya bergerasi itu sangat mudah nah saya mencermati yang undecided voters itu adalah pemilih yang mudah dimobilisasi tidak dia pemilih yang kritis tidak mudah digiring pemilih yang sampai di bilik suara hasil riset kita mereka di bilik suara baru menentukan pilihan bahkan menunggu masa kempanye karena apa? karena mereka merasa ya ini perlu hati-hati untuk memilih nah artinya ada cenderung pemilih undecided ini adalah mereka pertama kritis yang kedua mereka tidak puas dengan pemerintahan jadi sehingga mereka menyemunyikan pilihannya saya ingin ke Bang Deddy apakah berbagai lembaga survei yang menunjukkan hasilnya Jokowi Maruf ini turun ini memang untuk menggiring masyarakat begitu? wah saya gak tahu kan saya tidak bisa mengwakili mereka bicara saya kan gak tahu tapi saya ingin bilang yang dikatakan saya ingin merespon apa yang dikatakan oleh Ferdinand tadi kan seolah-olah tadi pertama soal tren dulu beresin dulu ya saya tidak bisa melihat itu sebagai sebuah tren secara metodologi yang kedua mengatakan bahwa Pak Jokowi apa namanya elektribitasnya menurun ditinggalkan pemilih come on tingkat kepuasan Pak Jokowi itu 70% ya semua lembaga survei bahkan Kompas gitu ya jadi tidak ada alasan dan Kompas juga tidak menjelaskan apakah ada migrasi kemarin itu ya menurut saya tidak mungkin sangat tidak mungkin ya ada kemungkinan sangat kecil gitu loh yang kedua dikatakan Pak Sandi membawa suara milenial eh survei Kompas itu aja menunjukkan bahwa milenial kita naik justru Sandi turun gitu ya ini kan kalau bicara survei Kompasnya gitu loh jadi kemudian soal Pak JK saya kira Pak JK ada di belakang kita itu satu yang kedua di sana juga kita apa namanya gubernurnya juga cukup populer tapi kan bukan itu masyarakat kan melihat oke faktor apa namanya faktor figur itu kunci tapi katakanlah misalnya saya ini baru pulang dari daerah pemilihan saya di Kalimantan Utara semua kabupatennya itu rata-rata 30-40% itu orang orang katakanlah asal Sulawesi Selatan ya dan saya sangat jarang menemukan ya sangat jarang menemukan orang yang tidak memilih Pak Jokowi malah aneh dan itu di pedalaman jadi kalau dibilang dengan tidak adanya Pak JK di sana lalu lalu apa namanya ke lumbung suara Anda begitu ke kandang oh tidak ngapain saya cari lumbung suara saya lumbung suara saya dah ya baik jadi bukan itu jadi itu namanya asumsi Anda tadi karena saya kan jalan di semua semua kabupaten kota gitu dan dan itu terlihat karena orang melihat Pak Jokowi dari apa yang dia kerjakan baik bukan dari apa namanya patron klien karena urusan itu sudah selesai yang gak suka Pak Jokowi dengan tokoh-tokohnya ini sudah di sana yang suka Pak Jokowi disini silahkan Bang Ferinan ya jadi memang kalau kita bicara tadi Bang Dediken bicara tentang Kaltara ya itu betul survei internal kita juga memang menyatakan Kaltara itu Pak Jokowi masih unggul tetapi di Kalimantan yang lain ya Kalimantan Selatan Kalimantan Timur ya Pak Prabowo unggul tapi ya memang kalau bicara tentang survei-survei ini apalagi sekarang memang banyak sekali lembaga survei ya merilis hasil surveinya itu rajin sekali bahkan kita bertanya-tanya ini yang biayai siapa gitu nah ini juga kita tidak pernah tahu apakah punya kepentingan di belakangnya yang membiayai sehingga harus memproduksi sebuah survei yang terarah atau diarahkan kita juga tidak tahu tetapi yang pasti bagi kami saat ini kita melihat realitas di lapangan selain melihat survei kita lebih melihat realitas di lapangan bahwa kemarin contohnya di kampanye Akbar di Makassar bagaimana ratusan ribu menurut kita yang hadir di situ pada saat kampanye Pak Prabowo nah kita tunggu nanti kalau mudah-mudahan Pak Jokowi juga akan kampanye di Makassar padahal di Pilpres 2014 Prabowo Hatta kalah ya karena saya bilang tadi bahwa faktor Pak JK di sana Pak Jusuf kalah dulu sebagai cabok cawapres nah sekarang Pak JK kan tidak sebagai cawapres memang nama beliau masuk di TKN kalau nggak salah sebagai Dewan Pengarah tetapi jangan lupakan figur Erwin Aksa yang baru mendukung Pak Prabowo dan all out bekerja di sana terlihat bagaimana hasilnya kemarin di Sulawesi Selatan sangat meriah sekali jadi kita meyakini betul bahwa migrasi itu nyata ada dan memang arus perubahan dari masyarakat ini timbul sangat besar apakah migrasi itu nyata Mas Wangi? ya begini kalau migrasi nyata atau tidak nyata kan kita memang tidak boleh berasakan asumsi seksi dan menurut pikiran kita tetapi harus terukur ada QPA yang jelas untuk menjelaskan itu nah kalau kita membaca tren misalnya memang setiap survei beda-beda tetapi memang yang kita membuat agak terkejut kemarin adalah survei kompas lead bank saya pikir di bank kompas kita selama ini trustnya bagus lah distrust yang gak mungkin terjadi lah trust building yang kita percaya nah kalau hasil pendekatan mereka memang ada tren penurunan tren penurunan saya ulangi lagi tren penurunan tapi di atas kertas masih Pak Jokowi nah artinya kalau kita mencermati nanti kan mereka menunggu debat ya masih ada ya menunggu masa kampanye selesai ya kemudian menunggu bagaimana nanti adalah yang disebut dengan total efek dari figur-figur toko sentral akan turun ke turun gunung lah ya ke zonasi penetrasi wilayah primer yang menjawa tengah jawa timur jawa barat DKI ini kan toko-toko sentral belum turun apa food getter itu akan kita tunggu dari mereka walaupun di ujung nanti gak tahu food buying tapi kata Bang Dedy tingkat kepuasan Jokowi itu tinggi tapi kenapa elektabilitasnya turun ya begini ya kalau mencermati melihat peta peta elektoral ini ya penurunan ini kan saya bilang tadi banyak faktor sebetulnya tetapi sebetulnya itu isu yang sentimen yang mereka mainkan itu juga pengaruh misalnya statement Pak Wiranto misalnya yang mengatakan bahwa yang hoax itu akan kami kenai undang-undang ETA misalnya undang-undang teroris itu kan secara tidak langsung itu menjawab bahwa kok semakin tidak demokratis itu lagi-lagi Pak Jokowi jadi korban disitu karena apa? karena lingkaran yang tidak tertib tidak disiplin untuk menjaga itu kan bicara tentang sentimen isu kok semakin tidak demokratis padahal Pak Jokowi mungkin tidak tahu menahu soal itu nah maksud saya adalah itu yang harus dibereskan saya ingin ke Bang Dedy Jokowi mengatakan hati-hati waktu yang semakin dekat ini jangan sampai ada perubahan-perubahan karena hoax maksudnya penurunan elektabilitas ini karena diserang berbagai hoax begitu Jokowi saya mau clear-kan dulu perkataan Anda tentang penurunan elektabilitas karena satu survei saja yang Anda rujuk jadi Anda kekeh di penurunan elektabilitas oleh satu survei mengabaikan bukan ini framing yang sekarang dilakukan framing satu survei mengatakan penurunan elektabilitas survei-survei yang lain tidak terus Anda selalu bilang tidak survei Kompas Anda sebut saja survei Kompas SMRC karena masih ada yang lain dan Anda tidak melihat bahwa yang lain juga bagaimana tapi saya tidak mau komentarin kalau saya melihat bahwa ada hasil survei Kompas yang menunjukkan yang berbeda dengan penelitian mereka di akhir tahun lalu ya kita terima saja tidak masalah tadi saya sudah bilang sebelum pencoblosan Kompas itu kasih angka Pak Jokowi 44% gitu ya hasilnya 53% ya kami berharap ya akan seperti itu nanti di pemilihan tapi jangan dipaksakan bahwa dunia mau kiamat elektabilitas Jokowi menurun bagi kami ini wake up alarm gitu ya alarm yang untuk membangunkan teman-teman di apa namanya yang bergerak di lapangan untuk terus menyampa masyarakat jangan kendor karena semua survei sudah bagus lalu kendor justru kita bersyukur dengan survei Kompas itu ya disitu dia nah yang jadi masalah kalau menurut saya adalah survei-survei itu sebenarnya apalagi sudah hari terakhir ini itu ketika melakukan apa namanya survei itu sudah bawa kertas suara jadi relatif apa yang dihasilkan itu lumayan ajak mbak ya jadi tidak banyak ruang manuver dengan berasumsi berangan-angan nanti sekian apa namanya undecided ini atau yang belum menjawab ini serta-merta bisa dibagi merata enggak juga lihat angka angka golput kita dari tahun ke tahun puncaknya 2014 itu 30% ya jadi dengan 13-17% itu katakanlah sepahit-pahitnya 10% yang yang apa namanya yang tetap akan golput baik secara ideologis maupun karena alasan administratif atau teknis tinggal 7% kan enggak mungkin diborong sendiri sama dia taruh lah katakanlah dari 7% itu mereka ambil 80% ya 20% aja sama kami masih belum bisa mereka menang gitu loh kalau TKN sendiri punya survei internal gak sih? oh saya kira gini survei internal itu dilakukan oleh partai-partai kalau TKN sendiri tidak melakukan survei karena kita percaya kredibilitas lembaga survei itu kan tinggal kita melihat apa yang saya berbeda dengan Bung apa namanya Ferdinand tadi yang meragukan seluruh apa namanya lembaga survei saya kira gini tidak hanya melalui survei Anda bisa merasakan dinamikanya di lapangan kok ya silahkan kalau mau Anda terkagum-kagum dengan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang di Makassar kemarin bahwa itu sudah aura kemenangan oh that's good for me gitu ya gak ada masalah nanti kita buktikan tanggal 17 April daripada kita ribut-ribut soal hasil survei mari kita nanti ribut-ribut soal hasil pemilu aja baik-baik Bang Ferinan walaupun seluruh undecided voters ke Prabowo-Sandi tidak akan mampu menyaingi Jokowi Maru silahkan tanggapannya saya sebetulnya senang melihat Bang Deddy ini menghibur dirinya ya dan menghibur TKN dengan statement-statementnya bahwa seolah-olah Anda yang sudah melakukan sudah finally bahwa Jokowi akan memenangkan presiden tapi kalau kita melihat dari perilaku dari perilaku ya tindakan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan timnya tampak sekali mereka sedang panik ya semua digerakkan ini bukan asumsi ini bukan asumsi bagaimana kita lihat di lapangan bantuan-bantuan pendamping desa dipaksa untuk membawa-bawa kalendernya Pak Jokowi ya pendamping PKH tunjukkan dong kita sudah tunjukkan di mana saya sudah share kemarin buktinya terjadi dan pengakuan dari pendamping PKH di Republik ini Anda langsung mengeneralisasi makanya jangan sembarangan inilah perlakuan perlakuan-perlakuan yang menunjukkan bahwa mereka sedang panik yang kedua kemarahannya Pak Jokowi kemarin mobil tentara bawa logistik Anda gak umum kalau Pak Jokowi itu unggul 20% dia akan bersiul-siul dan senyum-senyum tidak akan marah-marah ini perilaku kalau kita bicara soal perilaku tetapi bagaimana Pak Jokowi terlihat sangat emosional Ternyata Pak Jokowi menyampaikan fakta-fakta yang tidak berkesesuaian dengan realita masalah kebakaran hutan harus minta maaf kembali masalah impor jago semua akan disampaikan apa yang salah dengan kebakaran hutan loh kalau gak salah kenapa Pak Jokowi kemudian minta maaf dengan data yang disampaikan tempat bagus dong daripada Prabowo bilang angka literasi 50% itu faktanya yang terjadi bahwa Pak Jokowi menyampaikan hal-hal yang tidak faktual apakah itu bisa sebut manusia itu bisa silap tapi kalau kalian melakukan kesalahan kebohongan tidak pernah refresh yang terbaru kemarin amerti bagaimana Pak Jokowi mengklaim itu keputusan politiknya kemudian Anies Masawedan berpidatung mengucapkan terima kasih kepada gubernur sebelumnya sekarang Anda jangan berasumsi menilai orang saya tidak mau menilai TKN apa PBPN Anda silakan Anda mau sedang senang-senang mau panik itu urusan Anda tapi jangan sekali-sekali Anda menilai orang ngerti gak panik tidak panik itu urusan lain saya menilai perlakuan membandingkan perlakuan dengan situasi bahwa yang dilakukan itu semua adalah tindakan orang-orang yang panik kita harus jeda dulu nanti kita akan lanjutkan Pilpres sudah masuki masa kampanye terbuka apakah kampanye terbuka akan mempengaruhi tren elektabilitas kita akan ulas usai juda tetap bersama kami terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton